Hai selamat pagi adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Eli di IHMPA kelas Batita dan kelas TK GPIB CINERE pada tanggal 31 Mei 2020. Pada pagi hari ini yang bercerita adalah Kak Ebi. Yuk siap-siap kita beribadah sebelumnya kita saat teduh terlebih dahulu. Selamat beribadah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus di tengah-tengah masa pandemi ini kami masih bisa melakukan IHMPA dari rumah, kami masing-masing. Berkati kami ya Tuhan, bisa mendengarkan dengan baik cerita firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hai adik-adik, kalau tadi sudah berdoa, maka sekarang kita akan membaca kitab. Disiapkan dulu kitabnya. Kalau sudah, Kak Ebi mau bacakan buat adik-adik semua. Dari kitab Yowel, itu dari perjanjian lama ya adik-adik. Kitab Yowel pasalnya yang kedua, yang angka besarnya angka dua. Lalu ayatnya ayat 28-29. Kak Ebi akan bacakan untuk adik-adik. Adik-adik dengarkan ya. Kemudian, daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka, anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuan. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga, ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Nah, siapa yang sudah siap mendengarkan cerita? Kalau sudah siap, Kak Ebi mau menyalakan televisinya Kak Ebi. Nah, adik-adik, kalau sudah siap duduk yang manis, kita nyalakan televisinya Kak Ebi sama-sama ya. Oke, tunggu sebentar, Kak Ebi nyalakan. Visinya Kak Ebi, adik-adik, belum nyala nih. Kak Ebi nyalakan dulu ya. Kalau sudah nyala, wah, ini adalah Nabi Yowel. Yang tadi kita baca, adik-adik, kitabnya. Nabi Yowel ini, dia saat itu sedang bernubuat. Atau sedang menceritakan tentang firman Tuhan. Nah, Nabi Yowel pada saat itu berkata kepada bangsa Israel bahwa bangsa Israel harus menjadi bangsa yang baik, bangsa yang taat sama Tuhan. Kalau bangsa Israel menjadi bangsa yang taat sama Tuhan, Tuhan menjanjikan roh Allah atau roh Tuhan turun ke bangsa Israel. Ke orang-orang atau rakyat bangsa Israel. Nah, ada dua peristiwa di dalam Alkitab ketika turunnya roh Allah atau roh Tuhan. Yang pertama ditandai dengan baptisan Tuhan Yesus. Saat itu Tuhan Yesus sedang dibaptis di Sungai Yordan. Nah, ini contohnya, adik-adik. Nah, contohnya waktu itu langit terbuka ketika Tuhan Yesus setelah dibaptis. Jadi, roh Allah ditandai oleh burung merpati. Nah, Roh Tuhan datang dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Sama adik-adik, sama seperti murid-murid Tuhan Yesus yang tadi bahwa roh Tuhan turun ke dalam tubuh mereka atau ke diri mereka masing-masing. Kita juga sama, Tuhan memberikan roh Allah atau roh Tuhan kepada kita masing-masing. Kepada Kak Ebi, kepada adik-adik, kepada Kak Eli, kepada semuanya. Tuhan memberikannya satu roh kepada kita masing-masing. Nah, ketika kita sudah mendapatkan roh tersebut, apa yang harus kita lakukan adik-adik? Ayo, ada yang bisa kasih tahu Kak Ebi? Yang pastinya perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, kalau saat itu roh Tuhan ditandai dengan burung merpati dan lidah-lidah api, kalau di zaman sekarang roh Tuhan ditandai dengan sikap kita melakukan kebaikan. Contohnya, apa adik-adik? Ada yang tahu contohnya? Berteman dengan siapa saja. Tidak boleh pilih-pilih teman. Nah, ini nih, harus bermain dengan semuanya. Ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang kulitnya sawo matang. Nah, harus tetap berteman dengan siapa saja. Berikutnya adalah rajin berdoa. Nah, siapa yang di sini suka berdoa? Bagus, harus tetap ditingkatkan ya adik-adik, rajin berdoanya. Berdoanya berikutnya adalah membantu mama. Membantu mama, membantu orang tua. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, berikutnya harus rajin belajar. Harus dengar-dengaran sama kata mama papa atau kata orang yang lebih tua. Nah, ini nih adik-adik. Harus rajin juga ke impa. Untuk ibadah bersama-sama dengan teman-teman yang lain dan kakak-kakak yang lain. Nah, terakhir. Ketika kita ada roh Allah di dalam tubuh kita, kita harus memuji Tuhan. Kita senang memuji Tuhan. Dan kita melakukannya dengan baik ketika memuji Tuhan. Nah, itu adik-adik roh Allah yang ada dalam tubuh kita. Yang sudah Tuhan berikan. Kita harus menggunakannya dengan baik. Dengan contoh-contoh yang tadi. Rajin ke impa. Rajin belajar. Selalu membantu mama atau orang tua. Rajin berdoa. Dan berteman dengan siapa saja. Oke, adik-adik. Kita masuk ke aktivitas. Aktivitasnya kali ini boleh minta tolong untuk para orang tua. Untuk adik-adik yang belum bisa menggambar, boleh dibantu untuk digambar. Sehingga nanti mereka boleh dibantu atau dibimbing saja, diarahkan. Gambarnya gampang. Nanti setelah itu boleh diwarnai. Nah, gambarnya apa kira-kira? Gambarnya seperti ini. Gambar burung merpati. Nah, nanti adik-adik boleh gambar. Boleh ikutin sesuai yang digambar ini. Setelah selesai, boleh diwarnai. Lagi adik-adik yang belum bisa menggambar, boleh minta tolong bantuan orang tua untuk membimbing agar bisa tercipta gambar atau hasilnya gambar burung seperti ini. Kalau sudah, hasil aktivitas adik-adik boleh di-share di WA Group, di WhatsApp Group oleh Mama atau Papa, atau boleh juga di-tag di IG Pelkat PA, yaitu at pelkatpa underscore cinere. Oke adik-adik, kita masuk ke berikutnya. Berikutnya kita akan menyanyi dari KC205. Aku suka membagi pada orang tak punya Agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia Muka pada Tuhan Beri persembahan Amin diri tetap Apalah ku yang datang Kita mau berdoa persembahan Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya kita berdoa Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan selalu menjaga kami dan memberkati kami hingga saat ini Kini kami telah memberikan persembahan berkatilah persembahan yang telah terkumpul ini Agar dapat berguna bagi orang-orang yang membutuhkan dan menjadi berkat bagi sesama Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Amin Bernyanyi dari KC112 Di hari Pentakos Terima kasih telah menonton Tuhan Yesus, kami berdoa Terima kasih Karena kami telah menyelesaikan impact kami pada hari ini Dan memperingati hari turunnya roh kudus Tuhan Sertailah kami selalu Agar kami dapat menjadi orang-orang yang sesama Berkatilah orang tua kami Dalam usaha dan kerja mereka Berkati juga bangsa dan negara kami Juga seluruh dunia yang masih terkena wabah COVID-19 Agar segera dipulihkan Berkati gereja kami dalam pelayanannya Ya Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Dalam nama-Mu kami berdoa Amin IHMPA minggu ini sudah selesai Sampai bertemu kembali di IHMPA minggu depan God bless you Bye